Intro Pelantikan Pengurus Percasi Kota Cilgon Periode 2023-2027 Dan Turnamen Gebiar Nurbaiti Cup Tahun 2023 Yang bertempat di Siturawa Arum Sabtu 12 Agustus 2023 Turnamen Catur Nurbaiti Cup 2023 ini Diikuti oleh peserta se-provinsi Banten Dengan jumlah peserta 90 orang Turnamen ini dihadiri oleh Ketua Percasi Provinsi Banten Ketua Percasi Kota Cilgon selaku tuan rumah Serta Ketua Percasi se-provinsi Banten Di salah-salah acara juga Diadakan pelantikan Ketua Percasi Kota Cilgon Yaitu Hasan Saidan Berikut wawancara kontributor Lugas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Kali ini Pak Blankon turun langsung ke lapangan Tepatnya di Lawa Arum Di sini ada rame-rame Dan berwarna kuning Supaya nggak penasaran Kita tanyakan langsung Kepada pemilik wilayah Selamat siang Kang Hasan Selamat pagi menjelang siang Oke pagi menjelang siang Kang Hasan ini sepertinya ada acara apa? Bisa dijelaskan ke sahabat Lugas TV Memang bukan sesuatu yang aneh Kalau di Sentara Warum Hampir setiap waktu kita buat acara Yang memenuhi penting di masyarakat Sangat kebetulan sekali pada hari ini Adalah hari yang berbahagia sekali Dari keluarga besar pengurus Seperti dari Kota Cilgon Sampai percasi Di tingkat Provinsi Banten Alhamdulillah beliau juga Sudah hadir di tengah kita Sampai dari Tangerang jauh-jauh Bisa melihat menengok Rekan-rekannya juga yang Di Kota Cilgon ini Rencana hari ini ada dua Acara Yang pertama juga pelantikan Dalam arti penetapan Sebagai pengurus percasi Kota Cilgon Dan yang kedua Kita gebiar catur Untuk merebutkan piala Cup Nurbaity 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 ini adalah salah satu Sponsor Sponsor yang dari Caleg legislatif di Golkar Alhamdulillah Di berbagai acara itu Sebetulnya saya kepengen Berharap bukan hanya satu caleg saja Berwarna-warni Tapi kita dinamis seperti itu Kepengennya percaturan ini Bukan pemilik Golkar Atau pemilik PDI Atau pemilik Partai-partai yang lain Tapi pemilik seluruh lapisan masyarakat Yang bisa digandrungi Yang bisa dikembangkan Di lapisan masyarakat Terus ngomong-ngomong Masa tanya Saya dengar-dengar di lapangan tadi Bukan hanya orang Cilgon ya Awalnya memang kita cuma Untuk pembinaan di Kota Cilgon Tapi seandainya Sebetul Atlet-atlet yang tangga Jadi untuk kedepannya Langga-langga Ke luar daerah Dia sudah memiliki bakat Mental yang kuat Seperti itu Olahraga kan banyak Kenapa sih pilih catur? Ya catur itu Kalau saya ungkapkan Sudah banyak ya Sesuatu yang positif Selain asak otak juga Dalam percaturan Tidak ada sesuatu Keributan Kalau di catur itu Olahraga yang elegan Yang profesional Tidak mengurangi Sesuatu Yang positif Tapi di olahraga-olahraga lain Kebanyakan itu Mereka bukan mencari teman Bukan mencari saudara Tapi mencari musuh Kadang sampai berat Tapi alhamdulillah Dengan adanya Olahraga yang satu ini Sekalipun kita Banyak Istilahnya memberikan Sesuatu Pengeluaran Tapi kita Lebih senang Gitu kenapa Banyak saudara Banyak keluar Oke Tahit Kayaknya Sampai dihadiri sama Koni Ya memang Salah satu Olahraga ya Itu memang Bagian daripada Koni Berbagai cabang olahraga Habis itulah Keminanya seperti itu Melalui Koni gitu Jadi Ya tidak Tidak Mungkin Kita terlepas dari Koni Mungkin bisa dikasih waktu Lugas TV dengan Bapak Silahkan Pak Bisa Silahkan Tinggalkan dulu Pak Keselamatan Lugas TV Baru jumpa nih Pak Blankon Terima kasih Pak Blankon Selamat pagi juga untuk Pemeriksa Lugas TV Ya Ini Pak Ketua Kita Iya Pak Ketua 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 Selatan Jadi Kalau dicatur Apa yang disampaikan Belum itu Jadi Dicatur itu Gens Una sumu Siap Otonya Kita satu Keluarga Kita adu otak Bukan adu otot Adu otak Bukan adu otot Nah Jadi Walaupun kecil Badannya Usianya kecil Belum tentu Kalah Dengan yang gede Namanya adu otak Adu otak Tapi kalau adu otot Kan Pasti badannya besar Pasti bisa ngalami kecil Kalau catur juga Itulah Kehebatan catur Terus Artinya catur Olahraga yang Identif Lagi musim politik Musim politik Gak mesti yang kuat Gede Badannya untuk menang Jadi Kalau dicatur Salah satu Yang dipelajari Orang-orang politikus Jadi Strateginya Jadi Walaupun dia kalah Satu Perang Apa Perkempuran Belum tentu Kalah perang Kan begitu Kalah pion Kalah menteri Belum tentu Dia kalah Di dalam Turnamen catur itu Itu Makanya adu strategi Kadang korban menteri Kadang korban Kuda Itu biasa Ngorbanan Tapi untuk strategi Strategi Oke Makanya Oke Paham-paham Kenapa acara Ibu Ada unsur Politik juga Ini pak Belangkonya tadi Istri Nyuci Kemarin Mendadak Belnya juga Masih basah Pak Lagi pak Oke Catur Di Banten Khususnya Cilogon Pandangan Kau nih Seperti apa Banyak penggemar Pandangan Banyak peminatnya Bagaimana olahraga Catur Jadi saya juga terima kasih Kepada Pak Abdul Salam Ketua Koni Kota Cilgon Selamat datang Pak Wawan Jadi Percasi Kota Cilgon Ini ditunggu penuh Oleh Koninya Ketua Koninya Pemurus Koninya Jadi Semua Setelah sumber Pendanaan itu Di samping pribadi Jadi memang kita Orang tuanya itu Koni Kalau di Catur Itu yang Di organisasi Catur Saya Dibawa PB Percasi Bawa Bapak Utut PB Percasi Bukan secara politik Tapi secara Organisasi Saya dibawa PB Percasi Pusat Terus Saya membawahi Pengcap-pengcap Ada 8 kabupaten kota Salah satunya Kota Cilgon Yang hari ini Mau dilantik nih Sebenarnya Formulitasnya Dilantikan Ada seremonialnya Sekalian sudah turun Gitu Pak Catur ini Kalau dipikir Olahraga Yang Tanda kutip Sebenarnya Untuk keluar kosnya Sangat sedikit Artinya Beli Capatan catur Bisa lomba Contoh 17 Agustus Jadi ya Jadi kalau menurut saya Itu justru Kadang-kadang Caturnya bisa Menyesuaikan tempat Mau lesehan Boleh Mau dihotel Boleh Jadi tergantung Apa Momennya Kita yang Milyar juga ada Jadi dulu pernah ada Ngadain catur Pak Piala kasat 500 juta Se Indonesia Baru kali itu Biar hadiah catur 500 juta Jadi tergantung Momennya Kalau kita Eventnya RT Kan kecil Eventnya kecil Wilayah-wilayah Kecamatan kecil Warung kopi Kan kecil Catur bisa menyesuaikan tempat Bisa Menyesuaikan Apa Temanya apa Kalau sekarang kan besar nih Acara yang Pak Nurbetik Ini kan hadiahnya gede nih Ibu Ibu Nurbetik Ini kan gede Biayanya Dari segi hadiah Mungkin Biaya penyelenggaranya Lebih besar Daripada hadiah Jangan-jangan Ya kan Konsumsi Ngundang Gitu Pak Jadi hadiah Pernah sampai 500 juta Terakhir Pak Pesannya Untuk Semua Yang hobi Catur Khususnya Di Banten ini Silahkan Jadi kalau Catur Ini kan Kita sampai Tua Itu Harus Ini Mengaktifkan Otak Pak Jadi Itu tadi ya Di samping kita Beberapa banyak Teman Kata Banyak saudara Kemudian untuk Supaya kita Tidak Pikun Jadi Olah pikir itu Kan dia Sampai Tidak ada Pesunnya Ya itulah Itulah Kelebihan Catur Terima kasih Selamat Siang Ibu Nurbetik Karena Rukas TV Sudah Kesekian keringnya Kemarin Senyum Bisa Dijelaskan Acara Hari ini Acara Acara Hari ini Kebetulan Acara Catur Berbarengan Dengan Pelantikan Suami Pak Hasan Sayyidang Jadi Selain Pelantikan Kita Mengadakan Perlombaan Terima kasih Supaya Berapa Izin Saya tanggung Cacau Sajalah Teknur 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 Ngomong-ngomong Sebagai calon Dewan Nomor 6 Kalau Kayaknya Ini perdana Main dunia Politik Bisa Dijelaskan Siapa Dukas Iya Perdana Awalnya tim Berminat Jadi Dewan Ini Dari Hati Sendiri Apa Dorongan Suami Atau Keluarga Atau Bisa Dijelaskan Seperti apa Berawalnya Ada yang menawarkan Terus Belum Apa ya Belum Punya Keinginan Belum terpanggil Hatinya Nah Setelah itu Lama-kelamaan Ketika ada yang menawarkan Lagi Lagi Dan lagi Atau Suami Coba aja Ibu Seperti itu Jadi Dorongan Suami Ada dorongan Warna Perahu Kan banyak Ada merah Biru Hijau Kenapa Harus Biru Perahu Kuning Karena Menurut saya Di Kuning Dia banyak Berjasa Di Kota Cilegon Menurut saya Mudah-mudahan Kedepannya Lebih berkembang Lagi Kalau Sampai Terpilih Dan Duduk Di DPR Yang kita Ceritai Cilegon Ini Misinya Tekno Misinya Yang Yang pertama Sebelum Saya Mencalonkan diri Saya kan Punya program UMKM Mudah-mudahan Nanti ketika Saya menjabat Terpilih lah ya UMKM saya itu bisa Berkembang Bisa mengembangkan Itu satu Yang kedua Untuk tenaga kerja Juga Yang ketiga Bisa meningkatkan ekonomi Masyarakat Oh Luar biasa Segari Walaupun Perdana Di dunia Politik Terus Tekno Dan Tidak Pilnya kan Golgol Golgol Tekno Baju kuning Golgol kan Pandangan Tekno Tentang Ibu Adi Dan Pak Iman Ibu Adi itu Sos orang tua Yang luar biasa Yang ketika Pak Iman Dia orangnya baik Humble Royalitasnya tinggi Pantes jadi pandutan Terakhir Pesan-pesannya Buat Masyarakat Tapi Khususnya Golgol Pulau Merah Silahkan Mohon dukungan Saya Atas nama Ibu Nurbaiti Saya dari Undang Pil 4 Cilegon Eh Gerogol Pulau Merah Saya minta Mohon Doa Dan dukungannya Untuk diri saya Pribadi Dan yang lainnya Dan Mohon Diberikan Doa Kesehatan Rezeki yang Lancan Sudah Dimudahkan Segala Urusannya Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati